Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid yaitu bacaan khusus nun iwat untuk pengertian dari nun iwat ini adalah juga dikenali dengan nun wasol atau nun wikoya pada beberapa mushab telah diberi tanda huruf nun kecil yang disebut dengan nun kutni Hai terjadi jika baris tanwin atau baris kedua bertemu dengan alif lam atau hamzah wasol cara membacanya huruf yang bertanwin itu akan dibaca satu baris saja dan di depannya akan ditambahkan huruf nun berbaris kasro atau walaupun ia tidak ada pada tulisan contohnya seperti pada bacaan berikut ini kita dengarkan bersama-sama nah seperti itu untuk contoh bacaannya semoga dapat dimengerti dan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati